Intro Satu, dua, tiga Seru banget Baru dibuka awal, seru aja Seru dari mana Maaf, Neng, bentar Main aja nih kita Main apa maksudnya? Kita gak makan Neng, ini tempat Sepenuhnya buat emang hangout-hangout Ngecil-ngecil Oh bukan tempat olahraga, biliar gini Di antaranya bisa juga disini Tempat ini yang pasti akan bikin Kalian para pengunyian sejati Yang doa nongkrong juga, doa nombar Tempatnya dibikin happy Seperti apa, Neng? Langsung aja, Kang Ayo Kita di tengah-tengah surga Iya nih, Kang Surga-suga makanan Kalau lu sekeliling Ini dipenuhi oleh Anak-anak muda yang lagi pada nongkrong Hangout-hangout Yoi Bisa nombar juga nih, Kang, Neng Karena sekeliling ini TV-nya gede banget ya Enggak, sekeliling semuanya TV Ini kayak dagang TV atau apa ya? Iya Dan di sana itu ada Ada big screen, tau gak? Ini kayaknya buat Kalau misalnya nombar Tonton bareng Tapi itu baru apa ya Baru kesautauan kita tentang konsep tempat ini ya Iya Baru selintas ya Iya Nanti seperti biasa Kita tanyakan dulu Tapi ini yang gak ada di depan kita ini harus dimanfaat, Kang Lu yang mau mana dulu nih Ada yang mau yang mana ya Kayaknya kayaknya enak semua nih Gak bisa ya sekali lahap semua ya Sate Yoi Sate kekinian kayaknya nih Kenapa, Kang? Kan ada istilahnya sate thaisan tuh Iya Pedas juga kan? Iya Ini juga sate Cuma kayaknya si daging ini di-marinate dulu Ini juga, Neng Lu coba gini, Neng Oh ini tuh kesannya semua cemilan ya, Kang Tapi dalam satu piring ya Nampan Nampan di-sirahnya fletter Fletter Iya Oh ini kentang Ini disiram dengan ini ya Dengan cream cheese ya Iya Dan ada Itu kayaknya ini deh Oh iya Beef Daging cincang Ini kayak ini Memadu madan gitu loh Ini kan selalu khas dengan Mexican foodnya ya Tiba-tiba dengan ada sate disini Ada bumbu kacang lah Bumbu kacang Itu udah cukup ya Udah, Kang Tari ke sini Apa tuh? Ini sepertinya si Salmon Salmon Ini goya baru, Neng Kok biji ketumbarnya Biasa pada nempel gitu disini, Neng Biasa, kerasi banget ya Lebih kayak makanan Indonesia ya Ada kerutus-kerutusnya dan Gini deh Salmon Biasanya di sashimi Sushi Sushi Ataupun dengan di grill atau di fansir ya Iya Nah rasa salmon itu kan emang basicnya udah kuat ya Dia punya karakter sendiri ya Kuat ya salmon Tapi disini karakter salmon langsung berubah Amazing Ini amazing Rasa ketumbarnya kuat Karena dilihat nih Ini entah bagaimana caranya Tiba-tiba para ketumbar ini pada menempel disini Gua pengen nanya ini nanti ya Oke Gua pengen nanya ini Lari kesini Pokoknya sejati Penggila burger Pengen berat dengan burger Gua punya sesuatu buat kalian semua Loh Kang, itu daging sampai Udah, tumpah-tumpah Udah, jatuh-jatuh tuh, Kang Gua langsung sikat ya Aduh Ini bener-bener daging yang dicincang Dikasih bumbu Kasih kacang merah Pada saat digigit Itu meldif Anda bertanggung jawab Membuat saya ingin nginep disini Semua hayalan, semua keinginan yang Para customer atau para penongkrong-penongkrongers sejati ini Kayak sudah ngebaca pikiran mereka gitu Lu pasti pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini dan Nah ini gitu Jadi mereka udah gak banyak ngomong lagi Dari pertama Nama Brew Works sendiri apa tuh? Brew Works itu kita franchise dari Singapura Jadi kita brewing Dan Works itu adalah Pelesetan dari work Jadi brewing work Jadi brew works Brew works Kalau ini bercerita di mana nih mas? Jadi konsep makanan kita sih sebenarnya comfort food Jadi comfort food ya apa yang customer atau tamu yang selalu inginkan gitu Dan kita juga ada twist dari Asian-nya lah Makanan Asia Ya di mana kalau konsep kita kan sering banyak nobar buat pecinta-pencinta spot Gitu Dari cemilan ini Ini kayak sudah satu paket gitu ya mas ya Jadi memang konsepnya untuk tapaset ini adalah sharing ya Kan gak semuanya suka ayam Jadi ada pilihan berbagai macam di dalam satu pleter gitu Lari ke sini Ini signatur sini bukan? Ya Ini signatur kita Di sini melahirkan satu cika rasa baru tentang perlakuan terhadap ikan salmon Ini ikan salmon kan? Betul Norwegian salmon Kita sudah lumayan sering ya Neng ya Iya Selalu dengan cinta rasa yang bisa dibilang hampir sama Kecuri dengan bermacam-macam saus Iya benar Tiba-tiba ini ada sesuatu yang menempel sampai padak penuh itu ngegujuk gitu tuh Sebenarnya ini adalah sesame seed yang dihancurin Oh gak ada unsur ketumbarnya? Tidak ada unsur ketumbarnya Wah Neng tidak kita salah Neng Soalnya jujur mas Ketumbarnya bukannya songong dia overreacting nongol Tapi dia lebih berasa Kertas-kertas emang iya Tapi yang kita nyakannya akhirnya wah ini ketumbar nih Harus coba ini Karena gak pernah kita temukan di mana-mana ya Kangnya? Gue baru pertama kali nemu ini Dan kayak ya itu dia lah Itu nuansa baru cara menikmati dari salmon Saya tidak akan nanya panjang lebar Aku nyanyian dan nil-nilnya Tolong terangkan apa yang terjadi di sini mas Jadi ini menu kita Ini yang kita sebut namanya king brew Petisnya kita menggunakan dua petis Double-double petis Di atasnya kita ada beef bacon Dan di atasnya lagi ada chili Ya pastinya pakai keju juga di dalamnya Kalau burger udah bisa kebayang ya Tapi yang pasti ini ada rasa pedas-pedasnya sedikit Satu, dua, tiga Brew Works Gak oke bud Ting 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 Ini hidup punya Hidup punya Selamat menikmati.